Assalamualaikum pemirsa Oke saya kembali ke datangan servisan STB Ini dari subscriber di Cilacap Langsung saja kita bongkar Oke STB metric Apple HD Merah ini Untuk kerusakannya ini kata pemiliknya mode boot Namun tulisan bootnya di display sini Cahayanya redup Kita coba colokin stakernya Ya memang betul ya Ini tulisan bootnya redup dan berkedip ya Kita saksikan Oke redup berkedip Dan ini tidak saya coba langsung ke TV ini Langsung saja kita bongkar dulu untuk pengecekan tegangan Oke sudah kita buka Dan untuk pengecekan tegangan di STB metric ini Ada 4 titik tegangan yang penting Yang pertama adalah tegangan utama 5V Ini di di dioda ini Ini di katoda dioda ini ya Ini yang dapat elko ini Ini harus terukur sekitar 5V Dan untuk yang kedua ini di IC ini Ini IC AMS1117 Yang mengeluarkan tegangan 1,8V disini Kemudian Di lilitan ini ya Ini adalah lilitan di step down Keluaran dari IC ini IC LDO nya Disini terukur sekitar 1,2V Dan kemudian Dan kemudian Di lilitan ini Ini adalah output dari IC LDO ini Ini kisaran tegangannya harus terukur 3,3V Oke 4 tegangan yang penting itu harus tersedia ya Sekarang kita ukur saja langsung tegangannya Apakah semuanya normal Oke pertama kita cek di katoda dioda ini Kita saksikan Terukur normal 5,13V Selanjutnya di IC ini Yang kaki 3 Ini di tengah adalah outputnya ya Output 1,8V Normal 1,8V Dan selanjutnya di lilitan ini Kita cek Di kaki ini Atau bisa juga ini disini ya Ini di output LDO nya Ini sama saja Kita cek disini Oke terukur 1,14V Dan ini masih normal Kemudian terakhir di 3,3V Ini disini Ya disini ya Kita saksikan Disini terukur 2,55V Dan ini sangat kurang ya Karena disini normalnya 3,3V Sedangkan di STB ini keluarnya cuma 2,55V Ini kurangnya sangat banyak Dan ada kemungkinan itulah penyebabnya ya Penyebab dari mode boot di metric ini Oke selanjutnya kita fokus mencari sebab dari tegangan 3,3V yang tidak normal ini Karena cuma terukur 2,55V Dan itu sangat kurang Oke untuk mencari kerusakan di jalur tegangan 3,3V Supaya lebih mudah dan cepat saya akan menggunakan MBR Ini saya setting di tegangan 3,2V Dan ampernya sudah saya fullkan ini Oke kita capitkan untuk prop hitam di groundnya Kemudian untuk prop merahnya Kita sentuhkan di tegangan 3,3V Kita sentuhkan di tegangan 3,3V Kita lihat apa yang akan terjadi Karena bukan short ini mungkin tidak akan gosong ya Karena ada tegangan 2,55V berarti bukan short Oke karena belum ada tanda-tanda yang meyakinkan Maka kita bongkar dulu Ini kita ambil mainboard ini dulu Nanti bisa kita coba untuk mengganti IC LDO di 3,3V ini Oke kita lepas dulu mainboardnya Oke PCB sudah kita pisahkan Kita lepas dari boxnya Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba mengganti IC LDO ini Ini kakinya 5V Kita coba barangkali dari IC LDO itu yang rusak Yang menyebabkan keluarnya hanya 2,55V Sebelumnya saya kasih fluk dulu Supaya lebih aman Cukup kita gunakan solder saja Oke ini komponennya sudah saya lepas Dan untuk tulisannya tidak jelas ya Ini yang penting untuk tegangan 3,3V Kakinya ada 5V Dan ini saya sudah menyiapkan penggantinya Ini dari STP lain Untuk tegangan 3,3V Langsung saja kita pasang Dan untuk cara pasangnya Tentu saja pertama kita harus menyolder salah satu kaki dulu Jangan semuanya Oke setelah salah satu kaki terpasang Dan dipastikan untuk posisi kakinya sudah lurus semuanya Baru kita solder semuanya Oke sudah kita pasang Kita bersihkan dulu menggunakan thinner Untuk lebih meyakinkan Supaya kita tahu kakinya betul atau tidak Ada yang korselet atau tidak Oke kita bersihkan dulu menggunakan thinner Dan setelah kering Langsung saja kita coba ya Ini sudah rapih pemasangannya Tidak ada yang korselet Langsung kita cek apakah dengan mengganti ICLDO ini Tegangan sudah normal Oke sekarang kita cek tegangannya Setelah penggantian ICLDO 3,3V Sekalian kita pasang sementara di boxnya Supaya kita bisa tahu tampilannya ya Tampilan display Dan juga langsung kita coba di TV nanti Kalau memang sudah jadi Kita cek di sini Di pin induktor ini Lilitan 3,3V Kita colokin stackernya Dan kita saksikan Tegangan 3,1 ya 3,12 Dan di sini bootnya sudah terang Kita lihat Kita lihat tampilannya di TV Kita pasang jack RCA Dan kita ulangi lagi Dari pertama kita hidupkan STB nya Kita cabut dulu colokannya Supaya pemirsa nanti tahu Seperti apa tampilan di TV nya Oke kita colokin STB nya Jangan lupa untuk antena kita pasang sekalian Oke tulisan bootnya sudah terang ini ya Tidak seperti tadi Waktu belum diganti IC Dan sudah tampil metrik Kita tunggu Karena untuk metrik Apple HD merah ini Bootnya agak lama Ada tampilan Apple warna merah Dan ini sepertinya sudah masuk channel ini Di sini channel 003 Oke sudah jadi ini Oke sudah jadi Kerusakan hanya di IC LDO 3,3 volt nya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih